Kita lihat ini, balik lagi ke map yang pertama ya, itu bermuda Ya, map bermuda, dimana ada satu tim yaitu F4S ya Ya, F4S Dari Sunflower, F4S Sunflower untuk masuk ke daerah mil Kalau gue punya komentar Tapi kita lihat disitu ada maling Pete Tech Cool bersama dengan TMW yang udah saling berdekatan Bener banget, di Cap Town ya Cap Town cukup besar, harusnya gak ada alasan untuk mereka class di awal Karena gue ngeliat dari posisi TMW sendiri masih bisa ngambil ke area bawah di Cap Town untuk coba, untuk looting ya Dan kita lihat disini ada dua tim, bahkan tiga tim yang turun berbarengan di atas langit clock power Ya, PBM nama Kempoy harus meninggalkan temen-temennya bertiga Dia mau mandi dulu pak, mau mandi dulu Bersihin sempak ya Bersihin sempak dulu biar nanti pas berantem Wangi, tapi kita lihat kayaknya PBM udah saling class ya disini ya Udah saling baku tembak, udah ada yang open fire juga di awal-awal game Yaitu dari tim Red Squad Bersama dengan PBM Daerah clock tower Ya bener, bersama dengan retak ID disini Ya, bisa kita lihat disini Iya, kita lihat Anca, Anca udah ngambil open fire terhadap satu pemain dari tim Red Squad Sementara disitu ada retak ID yang di bawah ya Ya, dia gak keliatan Harusnya ADS retak ID bakal cabut dan bener aja gue ngeliat dari gesturnya sendiri juga dia Mereka gak bakal mau coba untuk class Karena mereka tau di atas tuh lagi tembak-tembakan Ya, Regar disini dari PBM agak sedikit nekat untuk memanjukan dua pemain sekaligus Nampak kayak langsung dibuka aja sama Regar-Regar disini hanya berlari-lari manja Bermain kucing-kucingan Tapi mau mancing untuk para pemain dari tim Red Squad Untuk keluar kita disini berdua Wow, baik sayang Namun dibalas lagi Dari PBM berhasil mendapatkan dua retak Namun disini ADS retak baik banget Berhasil untuk di Wow, namun sayang PBM berhasil untuk me-wipe Tim Red Squad di awal-awal run Namun sayang berhasil lagi dia berhasil mendapatkan satu kill dari tim retak ID Langsung majuin aja oleh Anca Kita lihat Anca tidak punya blue wall sama sekali Dan akhirnya Anca masih bisa mendapatkan dua kill nampaknya Tim retak ID Ini di luar ekspektasi gue Bener, bener, bener Sertak malah bukannya cabut Dia malah coba untuk join to fight juga ya Iya, bener, bener Tapi sayang mereka gagal Dan disini keuntungan untuk PBM Langsung bisa mendapatkan dua squad ya sekaligus Tiga orang udah tewas dari retak ID Dan satu lagi ini bakal bisa menjadi dua squad sekaligus yang di Satu udah coba untuk balik ya Benar, benar Tadi gue bingung kenapa Pertama, kalau mau ngeras Harusnya gak mencar jauh banget ya AD Sertak Karena harusnya mereka juga udah tau di atas itu lagi ada pertempuran Iya, lagi ada pertempuran Harusnya jauh-jauh aja sih Malah masuk ke pertama member dari AD Sertak sendiri Masuk dari tangga Pergep ya kan? Dan akhirnya malah hilang Dan kita sekarang nampaknya dari Maling Pitekul udah melihat pergerakan dari TMW yang memancing ya Atau menggunakan distraction, menggunakan mobil disana Kita tetap pun Tapi disini PBM, gila gue akuin sih Keren banget dari Regal-nya Regal-nya tuh open Dia maju rusher gitu tanpa senjata Muter-muter doang Dan jelasnya untuk mobil padahal tadi cuma kayak nge-distract dan akhirnya bener-bener nge-firing ya Bener-bener banget Kita disini TMW Berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari Maling Pitekul Dibas lagi dua pemain dari Maling Pitekul Harus kehilangan Knockdown disini Apakah ada posisi yang sangat jauh dari Maling Pitekul Masih bisa mengantisipasi nampaknya? Yap, TMW sendiri hanya Masih bisa akan dua orang ya Dan ini bakal jadi susah karena Maling Pitekul sendiri masih Wah bisa datang untuk di-finish kayaknya Satu pemain Apakah dua pemain kedua dari Maling Pitekul akan di-finish juga disini? Atau kau masih bisa terselamatkan dari Hati-hati, itu pancingan pak Itu pancingan pak Ya kita lihat Oh mah kelihatan Oh harus finish nampaknya dari Maling Pitekul Dua anggota pemain kita lihat disini dari TMW Mencoba untuk fighting kembali Masih ada dua orang kita lihat Tidak melihat pergerakan Dan akhirnya tiga orang dari Maling Pitekul Terlalu jauh Jauh banget Padahal dia supportnya ya Maksud gue Tangguh banget temannya lagi pada kelas Dia malah cabut Kayaknya udah kelihatan sih Dari teamwork Foxes disini Udah melihat pergerakan dari Don Yang juga sama-sama menuju zona Namun disini Don memilih untuk Kabur ya Ya tadi padahal di strike yang dilakukan oleh tim Maling Pitek sendiri Itu udah baik ya Dimana TMW sendiri akhirnya melakukan firing Cuman pas saat mau engage untuk maju Tapi kita lihat disini Bang Malah kosong Ada Don disana yang udah kedeteksi juga mungkin Tapi di sisi lain F4S harus kontes dengan Z Nevermore Dan berhasil untuk di knock Nah pakai dari pemain F4S disini kita lihat berdua Kita akan di jump shoot Baikan apakah dari Sam tadi Dua kill Harus tewas dari tim Z Nevermore Dan akhirnya F4S harus di eliminasi dari tim TNW Kita lihat disini Z Nevermore berusaha untuk keluar dan ceratan Namun sayang sekali dari F4S berhasil mengeliminasi tim Z Nevermore itu sendiri Gue bilang juga apa di game Battleground apapun masih bisa terjadi Ini masih early game ya Ini masih early game banget Udah banyak squad yang udah kehilangan pemain Dan poin paling penting adalah yang tereliminasi itu adalah yang di top di atas Pak FFID dan Z Nevermore Tapi disini punya chance dari PBM Kuncinya ada di PBM PBM masih hidup dan dia berhasil untuk mendapatkan dua squad sekaligus Meskipun tadi dari retak ID berhasil lolos atau pemainnya Tapi gue lebih arahnya sih sekarang ada di Welcome to Lobby ya Dimana Welcome to Lobby kalau sendiri bisa mendapatkan hasil yang maksimal Ini salah satu dari kompetiternya di pot ini udah tereliminasi ya Benar-benar Welcome to Lobby bisa mendapatkan minimal peringkat dua atau tiga Ini bakal dengan kill yang banyak bakal bisa menggeser peringkat dari Z Nevermore sendiri Benar banget bang Dan gak tutup kemungkinan juga buat PBM Hyper ya Kalau ada PBM Hyper mau climb up ke atas dia harus Mereka udah mendapatkan tujuh kill Tujuh kill dari dua squad ya Dan juga nampaknya temennya kayaknya bakal mati Tenggelam aja sih kan Tenggelam aja gue Tapi gak tau lagi Kayak tadi juga kan ada yang DC ya Tapi kayaknya ini Kayaknya udah enggak bang Udah kegigit sama zona ya Udah kegigit sama zona juga Nyunci sempaknya kelamaan Iya bener juga Dan ya kita lihat disini kuncinya sekali lagi bakal masih ada di Welcome to Lobby dan juga PBM Hyper Dan gak nutup kemungkinan juga buat F4S Nah kalau gue lihat dari team killnya sendiri PBM Hyper harus lebih agresif lagi Kayak 7NV ya kalau mau climb up Bener Dan mengeliminasi Welcome to Lobby Welcome to Lobby hanya cuman butuh positioning Poin dari positioning aja untuk menggeser dari Zed Nevermore Wah sayang banget Zed Nevermore Iya dia harus mati di awal-awal Apa ya tanpa mengurangi rasa respect terhadap tim-tim yang lain Gue ngeliat juga fight yang dilakukan juga cukup baik ya Bener Tapi F4S sendiri udah nyamisahkan dua pemainnya ketika tadi kelas bersama dengan Zed Nevermore ya Sementara di belakang udah diikuti nampaknya dari team Welcome to the Lobby Welcome to Lobby disini sangat agresif juga mengejar-mengejar F4S kayaknya Iya hati-hati Kejar-kejaran yang berujung maut tadi di game pertama ya Untuk Welcome to Lobby Jadi harus lebih stick lagi Harus lebih sabar lagi Jangan terlalu tergesa-gesa Tapi kayaknya udah terlihat disini dari F4S cuma dua orang aja Dia masih berada di satu Dia mau ngambil kretak dan akhirnya ketemu Langsung ditabrak mobil lah kita lihat langsung diturunin Namun F4S berhasil mendaksikan satu orang penuh Namun ada sejata jahana dilambarkan dari tim Welcome to Lobby Disini kita lihat nampaknya F4S F4S kita lihat Oh Welcome to Lobby udah kenok semua Dan ini misalkan satu pemain F4S tersisa sendirian Disini mencoba menyelamatkan One on one Nampaknya baik banget disini kita Tapi dia tidak mengecat Dan Welcome to Lobby Nampaknya mengeliminasi dari Buru-buru-buru harus cepet-cepet Ini yang sangat disayangkan dari tim F4S gak mengincar satu orang terakhir ya Dia malah ngambil instan kill dari orang yang udah kenok Mungkin auto-aimnya Nge-gigit ke orang ya Nge-gigit dari orang yang kenok tadi ya Tapi gue lihat harusnya tadi posisinya adalah Awal dari petaka adalah itu ya Apa namanya Drop Dari Air drop ya Itu kayak jadi mancing Si Welcome to Lobby Tapi ternyata Welcome to Lobby meskipun dia yang open fire ya Dia juga yang menang sih Itu yang bagusnya dari Welcome to Lobby ya Tadi gue juga ngeliat sekilas sebelum class Itu salah satu member yang tadi terakhir survive dari F4S itu Sebenernya ada di atas rumah ya Harusnya mereka dia bisa kayak cover fairing gitu ke temen-temennya Cuman telat mungkin ya Dan akhirnya harus kehilangan dua di awal-awal Ya kita lihat disini Classnya sendiri dua di awal tadi itu udah bagus Karena tiga orang berhasil kenok ya Iya makanya sayang banget Dia kalau misalkan satu orang yang dia incar satu orang yang tadi masih hidup Ya kemungkinan F4S bisa dapetin kill wipe squadnya Si Welcome to Lobby Welcome to Lobby masih ada di atas angin Ini PBM bersama dengan Welcome to Lobby sama-sama tiga orang ya Iya sama-sama tiga orang Dan gue rasa Welcome to Lobbynya sendiri Masih mengumpulkan dua kill doang ya Benar Cuman dua kill doang Masih jauh berbanding jauh dengan tim PBM Tadi yang sudah mengumpulkan tujuh kill Iya benar banget Jadi Ini selu sih Kalau PBMnya sendiri masih bisa Nge-wipe out tim-tim yang tersisa sih Ini bakal lain cerita ya Iya benar banget bang Karena Welcome to Lobbynya sendiri Harus maksimal juga Nggak bisa ngandelin dari poin-poin placement doang Sekarang namanya dari PBM Udah mulai masukin area pocinok Tapi jangan sampai terlalu jauh sih Nggak menurut gue Dan dia bakal bertemu lagi Wah ini bahaya sih Ya satu coba untuk buka vision Dan ini harusnya ketahuan Karena Tapi Rager terlalu jauh dari temen-temennya Ini ada tim dari speed kill elite Bersama dengan Ratak ID Satu orang dari Ratak ID ya Iya Ratak ID Ini ini Nggak bagus ya buat PBM sendiri Kalau seandainya mereka mau climb up Retak udah ketahuan Dan kayaknya bakal di finish oleh speed kill elite disini Dan gue rasa disini pertama adalah Speed elite udah ketahuan posisinya Dan kayaknya bakal dibegal di jembatan sih Kalau menurut gue disini kita lihat apakah ratak Dan akhirnya tereliminasi Dan ini bakal jadi kontes antara PBM Dengan speed kill elite Ini menarik ya Karena jembatan tuh rada-rada tricky ya Kalau seandainya lu bener-bener nggak bisa Keluar dari Dari himpitan Tekanan di jembatan ini Cuma opsinya nyemplung ke bawah Dan Berenang 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 bakal mati Ini tapi kalau gue lihat Harusnya Harusnya dari sisi zona Jadi tadi gue ngeliat ada predict zone Predict zone ya Itu masih ada di ujung jembatan Bener Tapi masih posisinya Masalahnya Berada di PBM Jadi Disini PBM punya keuntungan sih Kalau menurut gue Keuntungan karena visionnya sendiri Cukup luas Dimana dia bisa masuk ke atas Di mercusuar ya Bener Itu bakal jadi vision yang bagus Oh udah dia turun kayaknya Bener banget Baik banget Sekarang kalau emang mau Ambil posisi yang baik Nggak bisa nungguin zona yang udah mulai mengecil Karena nanti kalau seandainya mengecil Yang tadi gue bilang Zonanya bakal Sempit banget Cuma Mengandalin di ujung Yang dimana Di ujung jembatan itu Mudah banget Lu buat dibegal Bener Tapi gue ngeliat ada satu member Dari tim elite ya Itu dia nggak coba untuk turun Ada dua bahkan Dua itu cukup baik Mungkin saling backup ya Jadi satu coba untuk Nahan di ujung Dan satu lagi Nahan di belakang untuk cover Bener Ini pergerakan yang cukup matang Mungkin bisa digeser sedikit Kamera satelitnya Karena kita kehalingan Tulisan semifinal ya Bener banget Dan kita lihat PBM berada di Sana juga ya Udah-udah prepare juga Jadi harus waspada juga Buat speed kill elite Ini seru banget Dan zonanya sudah mulai Mengecil dan Bakal jadi satu Pertarungan yang cukup menarik Dimana Satu Satu sama lain Masih defense ya Belum coba untuk fairing Gue berharap sih Harusnya ada tamu yang tak diundang ya Dimana ada satu tim Yang coba join to fight Ini bakal Bakal bikin beda lagi nih Pertempuran nih Dan kita lihat disini juga Ya tadi gue bilang Cover yang cukup baik juga Dari tim elite Dan tim PBM Dimana Dua dari Membernya sendiri Coba untuk Ngecam di balik Batu ya Salah satu member Dari speed kill elite Tapi Kalau sampai dia Visionnya udah ketahuan Ini sangat berbayang Ini teamwork Tiga lawan tiga Antara tim Welcome to lobby Dan juga TMW Teamwork Voxes Oke Mungkin juga sudah terlihat Dan ini udah bakal Dikasih info sama temen-temennya Ada satu orang Yang coba untuk maju Dan siap-siap Karena dibawa juga tim TMW sendiri Juga udah ready ya Ini udah diikutin bang Dari belakang dari tim Welcome to lobby Tapi sangat berbahaya Untuk TMW sih Kalau misal dia Nah ini bener nih Ini bakal join to fight Joined to fight Welcome to lobby Akan join to fight Dengan Udah gak kena pelotar Oh baik banget Dari welcome to lobby Harus tereliminasi Nampaknya PBM udah menghilangkan Pesainya disini Tapi ini bakal jadi Perjalanan cukup sulit Karena pasti tim elite Juga melihat Skill elite ya Melihat Udah buka open fire Yang dari atas jembatan Sementara yang bawah Udah siap-siap turun Oke Ini kalau predik gue Adalah TMW yang bakal Class bareng elite Karena dia bakal masuk Dari zona terbawah Dimana dia bisa ngeliat Ada salah satu member Elite juga lagi ngecam Wow Oke nampaknya udah mulai bergerak Tinggal ngecam aja sih bang Kalau menurut gue Tinggal cari aman Ngecam Udah santai aja Nunggu clash dari kedua tim TMW Tapi sayangnya TMW nampaknya berputar arah Dan dilihat oleh Ancah Disana langsung aja Apakah berhasil untuk dikenok Dan sementara Speedkill elite mulai memasuki Area mercusuar disini Hati-hati Hati-hati Aduh harusnya lebih sabar sih Lebih sabar Lebih fokus PBM tuh ke arah elite Karena elite sendiri Yang udah nge-snipe mereka Dari awal Iya makanya Ini kuncinya ada di elite Apabila mereka bisa Mengeliminasi PBM Hyper Tambah-tambah lagi Gak bakal bisa kepredik Siapa yang bakal menang Di pot 3 ini Wah udah ketahuan sih Dia malah ngeleparin granat Dan TMW disana Pasti bakal ngeliat Pergerangan dia Apalagi Ancah sangat terbuka Banget disana Hati-hati pelontar Di atas Di atas tower Di pelontar sih Gak bakal bisa ngapa-ngapain Iya udah Dead end sih Dan kita liat disini Nampaknya juga mulai sabar Karena PBM sendiri Juga masih di zona Wah ini baik banget bang Pergerangan dari speed kill elite Satu orang jauh banget Dia untuk memantau Pergerangan dari PBM sih Tapi kalo gue ngeliat Dari posisinya Ini harusnya bakal Rada tricky Apabila TMW Coba untuk Joint to Fight Karena cover yang cukup jauh ya Itu Si support di belakang itu Bakal masuk ke dalam Karena dia masih Di luar zona Bakal masuk ke dalam Dan nah Gue liat disini Dan itu cukup terbuka Ini bakal keliatan Sama TMW Bahaya Bahaya banget Kalo sendirian TMW coba untuk Fairing ke arah Tim elite Dan tapi Gak diambil Skenario tersebut Dimana TMW Coba untuk masuk Dari zona dalam Sebelah kanan Oh kita liat sekarang Nampaknya TMW Yang mulai Open fire ya Terhadap para pemain PBM Udah terkena Cukup deras Nampaknya disini TMW TMW bakal kelas Dengan speed kill elite Kalau menurut gua Dari bawah Zona dalam bawah Dan ini bakal diambil Hati-hati TMW Dan beneran Baik banget Tapi tukar Oh nampaknya berhasil Untuk dikenok ya Satu main TMW Kalau udah kayak gini nih Harus udah kayak sabar nih Gak bisa Gak bisa bergerak Gak boleh gegabah Dimana dia Harus good come Wah akhirnya langsung Di finish Saat pemain dari tim Work Dan jadi 2-3-1 Iya 2-3-1 Oh dia naik mobil Oh yang di bawah naik mobil Yang di bawah Kita liat sekarang Dari PBM udah mulai Open fire juga Bener banget Dan ini udah mulai Perlahan demi Perlahan Speed kill elite Sudah mulai di bawah Dari tower yang Dijaga oleh PBM Mau gak mau TMW Arun to open fire Dan kita liat Ditembakkan sama PBM Disini kita liat Apakah PWM bisa mencuri satu pemain Namun TMW berhasil Membunuh PBM disana Tapi masih bisa Gak ada harapan Karena di luar zona Dimana gigitannya sakit banget Oh weh Dan kita liat sini TMW bersama dengan speed kill elite Wow Ini bakal Gegeh sih Kalau sendirian TMW bisa nge-wipe out Nge-wipe out sih saja Kita liat Oh nah dia satu lawan satu Disini satu lawan satu Kita liat Wow Dari TMW Menjadi Mendapatkan buyah ya Namun perolehan skill Dari Catat adalah Teamwork Fox ini Dia nge-wipe out Tim speed elite Bersama dengan PBM juga Itu kayak tiga lawan satu Di terakhir-terakhir Wow Gila dapet poin yang cukup banyak Kalau menurut gue 460 Tapi PBM Welcome to lobby juga Cuma 175 Tapi PBM yang lu Main banyak banget 350 Disini kita liat Bisa prediksi Siapa yang menang Ini siapa yang menang Kita bakal liat Di kelas main Hari ini ya Ternyata Loser bracket aja Lebih seru ya Padat Merayap ya Kalau sendirian kita Ngomongin di jalanan Kayak jalan Jakarta Kalau lagi macet tuh Padat merayap Dan ya bisa gue Pastikan Disini Z Nevermore Bakal mendapatkan Perlawanan yang cukup sengit ya Dalam mempertahankan Posisi kelasmen Di akhir-akhir Pertandingan di game ketiga Gue lupa Gue gak sempet catat Berapa perolehan poinnya Tapi Nanti mungkin kita bakal Balik lagi ya Ngeliat